Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan Memberitahu kepada teman-teman Cara bagaimana untuk Cek flash disk yang bisa dipakai Untuk RediBoss RediBoss itu adalah Sebuah fitur dari Windows Untuk menambah kecepatan dari laptop atau komputer Biasanya dipakai untuk Laptop atau komputer yang Yang jadul sih yang agak jadul Kalau untuk yang versi-versi terbaru Mungkin tidak ngaruh Oke kita coba langsung Flash disknya sudah saya pasang Kemudian saya buka dulu ya Ini saya pakai flash disk merek Sandisk Ukurannya 7GB Kemudian di flash disknya ini Kita klik kanan ya Terus buka properties Nah disini di kolom-kolom ini Kalau ada bacaan RediBoss Seperti ini Ini kan Ada kolom RediBoss Berarti flash disk ini bisa dipakai untuk RediBoss Ya Kemudian ini saya klik Nah disini nih Ada muncul tampilan seperti ini Nah disini ada Ada 3 baris tulisan ini ya Yang di atas ini Download use disk device Berarti flash disk tersebut Tidak dipakai untuk RediBoss Kemudian yang kedua Ini dedicate Dedicate disk device to RediBoss Nah berarti flash disk ini Kalau milih yang ini Berarti flash disk ini Didedikasikan atau ditanamkan Di dalam laptop Yang berfungsi sebagai RediBoss Yaitu untuk mempercepat Kinerja dari laptop Atau komputer tersebut Dan tidak bisa dicabut Kalau yang kedua Karena kalau dicabut Flash disknya rusak Kemudian yang ketiga Ini adalah Use disk device Nah yang ketiga ini Flash disk tersebut Itu bisa dipakai untuk RediBoss Juga bisa dipakai untuk penyimpanan data Jadi bisa sewaktu-waktu dicabut Sewaktu-waktu dipasang Untuk mempercepat Kinerja dari laptop tersebut Atau komputer Seperti itu Jadi tinggal pilih aja Apa mau yang Didedikasikan atau ditanamkan ini Yang tengah Atau yang paling bawah Setengah dipakai Ya juga untuk pengisian data Jadi terserah teman-teman ya Kemudian Di bawahnya lagi Ini ada Ini ya Ini Yang saya geser-geser ini Nah ini Ini Untuk mengetahui kecepatan Dari laptop tersebut Setelah ditambah Apa namanya Setelah ditambah Flash disk Yang difungsikan sebagai RediBoss Nah Itu kan Saya disini kan Maka yang 7GB Ya kan Ternyata yang disini Maksimal kinerjanya adalah 1328 MB Atau 1,3GB Ya kan Jadi Gini Semakin tinggi Kapasitas flash disknya Maka disini Semakin besar Kapasitasnya Apa namanya Kecepatannya Semakin besar Bisa sampai Katanya teman-teman sih Bisa sampai 10GB Atau bisa sampai 20GB Asalkan Maka flash disk Yang kapasitasnya Sampai ratusan Yang besar-besar Setelah Kita Ya ini Dimaksimalkan aja Dimaksimalkan aja Kemudian Diklik Apply Kemudian Oke Ini gak saya klik Apply Karena memang Flash disknya Cuman 7GB Nanggung Kalau ratusan giga Enak dipakai Dan laptop saya ini Juga butuh Kayak gitu sih Cuman saya masih belum Beli flash disknya Beli yang murah-murah saja Asalkan Kapasitasnya besar Gitu Oke Ini Jenis flash disk ini Bisa dipakai Untuk redibus Yang sandis ya Gak semua flash disk Bisa dipakai Untuk redibus Jadi makanya Dicek dulu Kalau mau niat Untuk dijadikan redibus Bisa tanya Ke penjualnya Apakah ini Bisa dipakai Untuk redibus Atau tidak Gitu loh Dan bisa dicek Di tempat juga Kita coba Flash disk yang satunya Saya punya 13 disk ini Satunya Ini saya cancel dulu ya Saya Keluarkan dulu Kemudian Yang kedua ini Saya coba Pake Flash disk Yang Merk kingstone 4GB Nah ini Sudah masuk ya Klik kanan Kemudian Pilih properties Nah Ini Ini agak Agak Lawas ini Flash disknya Tapi ini Masih tersedia Fitur redibus Saya klik Nah Nah ini kan Tidak muncul Walaupun ada Kolom redibus Di sini Tidak muncul Gitu loh Jadi tidak tersedia Tidak bisa dipakai Untuk redibus Berarti Yang Minimal Harus 7GB Ini 4GB Tidak bisa dipakai 7GB Tadi itu Bisa Berfungsi Sampai 1,3GB Sebagai redibus Yang 4GB Ini berarti Tidak bisa dipakai Walaupun ada Walaupun ada Fitur redibus Kita coba Flash disk Yang satunya Ini Yang 4GB Saja Tidak bisa Ini saya juga Punya yang Flash disk Merek Toshiba Tapi Cuma 2GB Tidak apa-apa Kita coba ya Saya keluarkan dulu Flash disknya Apakah Merek Toshiba Juga Bisa dipakai Untuk redibus Yang jelas Kalau dari Kapasitasnya Ini sudah jelas Tidak bisa Karena 2GB Tapi apa Tersedia Fitur redibus Nah Ini juga Flash disk Lawas Ternyata Ini masih Tersedia Kolom redibus Fitur redibus Cuma Ketika di klik Ini jelas Tidak bisa Jelas Tidak ada Tidak ada Fitur-fitur selanjutnya Itu tidak ada Tidak ada Tadi itu Yang Fitur-fiturnya Itu disini Tidak ada Jadi ini Jelas Tidak bisa Walaupun Disini tersedia Tulisan Atau Muncul tulisan Redibus Sebagian Flash disk Tidak muncul Sebagian Flash disk Tidak muncul Apa namanya Tulisan redibus Berarti Merek ini Yang Apa namanya Sandisk Kingstone Dan Toshiba Itu bisa dipakai Untuk redibus Asalkan Kapasitasnya tinggi Seperti itu Ya Oke untuk Tutorial kali ini Cukup sekian Jangan lupa Like Share Dan subscribe Untuk Mengikuti Video-video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati